Jumpa lagi, Jagat Review TV. Kali ini kita datang dengan sebuah laptop yang kalian tunggu-tunggu. Ya, ini adalah Lenovo Legion 5 yang menggunakan AMD Ryzen 5000 Series. Oke, Legion 5 ini adalah seri baru. Atau seri lama? Bukan. Ini adalah penamaan baru sebenarnya. Jadi harus diperhatikan bahwa dulu memang namanya Legion itu adalah buat seri gaming ya. Ada Legion seri Y500-an dan Y700-an ya. Kemudian di bawah ada Ideapad Gaming. Nah, sekarang disusun lebih rapih aja. Jadi ada Legion 7 Premium Gaming Laptop. Ada Legion 5 Mainstream Gaming Laptop. Dan ada Ideapad Gaming 3 Entry Gaming Laptop. Jadi jelas ya, 7, 5, 3. Kemudian untuk yang Legion 5 itu ada 2 versi. Ada yang 5 dan 5i. Yang 5i ini yang menggunakan processor Intel. Yang kita tes, ini menggunakan AMD Ryzen. Ini pertama kalinya Lenovo menggunakan AMD Ryzen untuk laptop gaming-nya. Oke, kita langsung masuk spesifikasinya. Processor yang digunakan adalah Ryzen 5 4600H. Codename Renoir atau salah saya. Renoir harusnya. Oke, CPU architecture-nya adalah Zen 2. Fabrikasi 76 meter. 6 core 12-thread. DDP 45W. Base clock 3 GHz. Dengan maksimum boost clock di 4 GHz. Total L3 cache-nya adalah 8 MB. Nah, untuk yang satu ini RAM-nya adalah 16 GB. Ya, karena dia menggunakan DDR4-3200. Mungkin Lenovo takut kalau dipasang cuma 1 slot doang. Kalian tidak akan bisa menemukan pasangannya. Atau susah menemukan pasangannya pada saat video ini dibuat. Nah, jadi langsung dipasang aja dua-duanya. 8 plus 8, 16GB dual channel. Jadi performans-nya biar langsung mentok aja. Kita juga cek kapasitas yang tersisa untuk Windows. Karena ini pakai Ryzen. Jadi IGP-nya akan mengambil sedikit. Tapi tersebutnya cukup banyak. Sekitar 15,4 GB. Sepertinya memang alokasi untuk integritas grafik Radeon-nya. Dikasih sedikit aja. Karena toh sudah punya GeForce dalam ya. Nah, untuk penyimpanan. Dia menggunakan penyimpanan setengah Tera atau 5-12 GB SSD M.2 NVMe PCI. Udah pernah dengar kan? Videonya kita udah bahas soal itu ya. Panjang banget namanya. Artinya adalah SSD kencang setengah Tera gitu ya. Dan secondary storage kalian bisa pilih. Ya, kalian bisa pilih. Mau pakai SATA yang 2,5 inci. Atau kalian mau pakai M.2 NVMe PCI lagi. Tapi kalian harus pilih. Tidak bisa dua-duanya dipasang. Nah, kemudian untuk di sini grafik. Dia menggunakan GeForce GTX 1650 Ti 4G GDDR6. Ini varian terbaru untuk GeForce GTX 16 seris laptop. Intinya lebih kencang lah dari 1650 yang biasa. Karena pakai GDDR6 di sini ya. Untuk grafik integrasi, tentunya dia menggunakan integrasi-nya dari Ryzen 5. Yaitu AMD Radeon Graphics di situ ya. Arkitektur-nya Vega, 76 meter, 384 shader. Tentunya dia punya Hybrid Mode ya. Jadi di Hybrid Mode, dia bisa auto-switch antara integrasi-nya dari Ryzen 5. Dan GeForce-nya yang 1650 Ti itu. Ini dalam penggunaan sehari-hari tentunya akan lebih nyaman. Karena akan jadi irit daya. Kalian bawa-bawa kalau cuma buat ngetik doang gitu. Dia pakai GPU integrated. Kalau pakai buat main game, baru GeForce-nya hidup ya. Nah, tapi ada juga Hybrid Mode Off. Dimana dia akan terkunci ke GeForce-nya aja. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang mungkin ada aplikasi yang nyangkut gitu ya. Kita maunya pakai GeForce dan nyangkut di Radeon-nya. Agak susah untuk melepaskan gimana. Entah caranya agak repot. Ya udah. Kita langsung aja pakai Hybrid Mode Off. Jadi dia ngunci langsung ya. Nah, untuk bodi materialnya adalah polikarbonat. Desainnya mirip banget sama Legion Y540 yang sebelumnya. Tapi ada perubahan ya. Logo Legion pada punggung layar itu pindah dari sudut kanan bawah ke kiri atas sekarang. Sementara logo Legion-nya sekarang pakai huruf warna iridescent. Jadi warna berubah-ubah gitu sekarang ya. Agak beda emang penampilannya. Logo Lenovo sekarang diukir pada lempengan logam. Ada lempengan logam gitu ya. Dipostikan vertikal di sisi pinggir bodi. Lalu desain ventilasi pembuangan itu juga beda. Sekarang dari horizontal grill, sekarang jadi vertikal grill modelnya. Desain bingkai layar, ini yang saya suka. Ini jelas-jelas berubah ya. Posisi kameranya juga diubah. Sekarang sudah di atas posisi kameranya. Untuk desain dan keyboard layout-nya, ini nggak ada perubahan. Dan yang jelas, sama seperti Legion sebelumnya, Legion V juga tampil low profile. Ini banyak disukai orang karena ya nggak kelihatan kayak bawa laptop gaming kemana-mana. Jadinya ya, jadi buat dipakai buat kerja juga kelihatan elegan. Untuk warna, ini adalah Phantom Black. Sementara itu, untuk dimensinya. Panjang 36,3 cm. Lebar 26 cm. Dengan ketebalan, sisi tertipisnya di 2,35 cm. Sisi paling tebalnya di 2,61 cm. Untuk bobot, dia ada di 2,31 kg dengan charger 418 gram. Ini adalah charger 170 Watt yang desainnya juga udah baru nih. Udah keren, udah lebih tipis. Ya keren lah kekinian desainnya ya. Total berat yang dibawa, kalau kalian bawa dengan charger-nya adalah 2,7 kg. Display-nya untuk layar, ini adalah layar 15,6 inci. Full HD 1920 x 1080. 120 Hz IPS. Kalian nggak salah dengar? Saya nggak bilang IPS level. Ini IPS. Jadi IPS beneran ya. Tapi memang, color gamutnya ada di 45% NTSC ya. 250 nits kecerahannya. Oke, sebelum kalian perhatikan 45% NTSC. 45% NTSC itu berarti color gamut atau jumlah warnanya. Luasan warna yang bisa ditampilkannya. Itu tidak menggambarkan secara langsung. Apakah pada saat kalian ketik, enak dilihat atau tidak. Apakah dari sudut samping, kaitan enak atau tidak. Itu tidak menggambarkan sama sekali. Di sini dari samping sih enak banget ya. Tidak begitu masalah ya. Sudah-sudah jadi saya melihat bahwa layarnya oke. Kalau yang di sini. Nah, panel ini adalah panel yang umum akan dipakai untuk semua varian Ryzen 5 4600H di Legion 5. Kalau kalian butuh panel untuk misalnya bilang, ini kan kenceng ya, bisa buat video editing dong. Buat konten creation, bisa dong. Harusnya bisa. Nah, kalian pilih yang versi Ryzen 7. Yang Ryzen 7 4600H itu pakai IPS Full HD 144Hz, 100% sRGB. Nah, di situ kalian akan bisa menikmati warna yang lebih luas daripada yang versi di Ryzen 5. Jadi, buat konten creator, langsung saja cari yang pakai Ryzen 7. Untuk layar, ini permukaannya non glare ya. Anti glare, jadi pantulan-pantulannya tidak terlalu banyak ya. Ya, tidak mungkin dibikin benar-benar doff juga. Tapi ya, setelahnya sudah membantu. Bingkainya juga sudah tipis. Kamera juga ke tenaga di atas. Ada di notch. Di sini, ini adalah kamera 720p 30fps ya. Yang sudah dilengkapi dengan True Block Privacy Shutter. Jadi, kalau di switch gitu, ini langsung ketutup saja kameranya. Dan notch ini juga memudahkan pada saat kalian mau buka. Jadi, lebih gampang bukanya. Oh, bicara soal ngebuka ya. Kalau kita ngebuka begini ya. Ngebukanya itu bisa sampai 180 derajat. Atau paling tidak hampir 180 derajat. Jadi, bisa direbahkan. Ini masih tipikal Legion Series ya. Emang sangat elegan sekali. Untuk audio, speaker stereo nya dari Harman ya. Arah keluarannya itu samping kanan kiri. Cenderung ke arah bawah memang. Ada software Dolby Atmos for Gaming. Jadi, bisa mengatur audio profile. Diaselengkapi juga dengan fitur Sound Radar. Jadi, radar overlay pada game itu bisa muncul. Untuk tahu arah datangnya musuh dari mana. Saya tidak tahu ini hitungannya curang atau tidak ya. Tapi ya, bisa. Nah, kalau untuk kualitas suara speaker. Saya tidak bisa bilang ini luar biasa banget. Ya, oke lah. Tidak terlalu kencang dan karena menghadap ke bawah. Dia akan paling bagus kalau di atas meja memang. Jadi, kalau di pangku ya bisa mendem suaranya. Nah, untuk konektor kita lihat. Di sisi kiri ada 1 USB 3.1 Gen 1. Ini support fitur Always On. Jadi, colok di sini dalam kondisi standby pun. Dia akan tetap nge-charge. Lalu ada 1 audio combo jack. Udah, itu aja. Di sisi kanan ada 1 USB 3.1 Gen 1. Nah, itu aja. Udah, selesai. Kanan-kirinya cuma ada 1 USB 2.1 doang. Yang lain di mana? Seperti biasa untuk Legend. Di belakang semuanya ya. Di belakang ini ada 1 jack Ethernet. Lalu ada 1 Type-C USB 3.1 yang mendukung Display Out atau Display Port. Di situ ada 2 USB 3.2 Gen 1. Ada 1 HDMI, ada 1 DC-in dan ada Kensington Lock. Jadi, emang semuanya rame di belakang. Jadi, mau kalian pakai mouse di tangan kanan ataupun tangan kiri, kalian tidak akan bermasalah dengan laptop yang satu ini. Karena konektornya di belakang semua. Tidak banyak kabel yang ganggu di kanan kiri. Oke, untuk konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 6. Ini adalah Intel Wi-Fi 6 AX200. Jadi, siap untuk Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Bluetooth-nya sudah versi 5.1. Nah, untuk keyboard, dia menggunakan Legend True Strike Gaming Keyboard. Ini adalah keyboard gaming dengan desain soft landing. Jadi, keyboard keyboard di rancang secara khusus dengan area ada peredam kejutnya di bawah. Yang lebih luas lagi dari biasanya. Jadi, ada sensasi soft landing. Pas dipencet itu ada nge-landing kayak ketahan gitu. Mungkin ada soft gitu ya, bukan keras tak gitu, tidak keras gitu ya. Jadinya, desain ini katanya memberikan pengalaman lebih baik pada saat kalian nge-game atau kalian ngetik. Untuk travel distance-nya ada di 1,5mm. Jadi, cukup nyaman dan ini sudah di support dengan N-key Rollover dan Anti-Ghosting. Setiap tombol juga dikasih lapisan khusus yang membuatnya jadi tahan minyak dan tahan abrasi ya. Keyboard-nya juga ada full size numpad gitu. Dan tombol anak panah tetap ada di sini ya, biar ada jaraknya ke bawah sedikit gitu ya. Dan ini keyboard sudah dilengkapi dengan backlit tentunya. Oh iya, jangan minta backlit RGB di sini ya. Ini backlit-nya backlit putih dengan 2 tingkat keserahan. Lagi-lagi, ya backlit-nya fungsional aja di situ ya. Seperti biasa, setting-nya ini bisa diadakan dari function plus spacebar. Untuk touchpad ini sejajar dengan tombol spacebar, jadi enak banget pas ngetik. Nggak kesenggol-senggol sama telapak tangan ya. Dan ini touchpad sudah menggunakan Windows Precision Driver. Mari kita masuk ke performance. Ada 3 opsi performance profile yang dapat dipilih melalui menu Thermal Mode di software Lenovo Vantage. Pada saat kita ganti opsi performance profile-nya ini, ya otomatis lampu di tombol power itu berubah. Kalau performance, lampunya warna merah. Kalau balance, warnanya putih. Kalau quiet, lampunya warnanya biru. Kita bisa atur dengan function plus Q juga, biar cepat aja ya. Function plus Q. Dan ada stikernya kok di sebelah sini. Ada stikernya juga. Nunjukkan function plus Q sama dengan apa gitu ya. Ada jelas ya di situ. Dalam video ini, kami juga akan menyisipkan beberapa skor dari Legend 5 yang menggunakan Ryzen 7 4800H. Kita belum sempat tes full, karena memang datangnya last minute banget. Tapi kita akan masukkan beberapa poin-poin penting, seperti beberapa skor performance dan suhu tentunya. Oke, mari kita lihat aja pakai Cinebench R15 20x Loop. Dan kita nemukan bahwa nyaris nggak ada perbedaan sustain performance Ryzen 5 4600H di Legend 5 pada mode balance maupun mode performance. Jadi mirip-mirip aja sebetulnya. Dia sustain di kisaran 1460 sampai 1470 poin. Ini sangat tinggi buat 6 core 12 thread. Baru kali ini kita nemuin 6 core 12 thread bisa performance tinggi seperti ini dan sustain, bisa bertahan. Bisa ditahan terus performance-nya. Sekarang mari kita lihat kalau Quiet Mode gimana. Lucu, Quiet Mode kita lihat skor yang masih tinggi banget untuk sebuah laptop gaming di level harga segini. Dulu sih, skor seperti ini itu adalah laptop gaming yang kelas atas. Nah, sekarang ini jadi bukan yang kelas atas. Kalian bisa dapatkan performance laptop gaming tahun lalu hanya dengan Quiet Mode di sini. Sebagai perbandingan, kita bisa lihat di Cinebench R15. Maksimum skor Ryzen 5 4600H ada di 1488 poin. Sementara Core i7-9750H ada di 1290 poin. Ini berarti Ryzen 5-nya unggul sekitar 15,3% dibandingkan Core i7-9750H yang Gen 9. Nah, sementara itu untuk Legion 5 yang pakai Ryzen 7, Cinebench R15 itu skornya di 1960-an. Tinggi banget memang ya. Dan yang sangat mengejutkan adalah pada saat kita jalankan 20 kali loop, kita melihat bahwa dia bisa sustain atau bertahan di 1900-an. Ini berarti, sistem cooling-nya luar biasa bagus di Legion 5 yang satu ini. Oke, kita langsung menikmati ke Blender. Gimana? Kita lihat kemampuannya buat rendering ya, 3D ya. BMW 27-SYN, kita lihat resolusi 1080p di sini. Kita dapat dengan Ryzen 5 4600H, hanya selesai di 4 menit saja. Cukup selesai. Kemudian kalau kita pakai Core i7-9750H, dengan konfigurasi yang serupa, kita dapat 5 menit 14 detik. Berarti Ryzen 5 di sini unggul sekitar 23,5%. Kemudian kita masuk ke Adobe Premiere sisi 2020. Seperti biasa, skenario-nya adalah editing 4K. 4K 60fps, 2 menit 7 detik, kita mau ekspor ke YouTube 4K 60fps juga. Kalau kita pakai software only, berarti kita hanya hajar prosesornya saja. Tidak pakai GPU sama sekali, Ryzen 5-nya akan dapat di 17 menit 33 detik. Sementara Core i7-9750H, itu 21 menit 20 detik. Sekitar 17,7% ukur unggulan Ryzen 5 4600H. Dan kalau misalnya kita hidupkan GPU-nya, ya laptop yang satu ini akan langsung ngegas dan semua itu selesai dalam sekitar 5,5 menit saja. Lalu, bagaimana kalau kalian mengeditnya Full HD atau 1080p? Ya, source video masih yang sama, kita bikin di 1080p, editingnya juga masih sama, ekspornya juga masih di Full HD, 60fps. Kalau kita pakai software, Ryzen 5 4600H menyelesaikannya dalam 5 menit 24 detik. Sementara itu, i7 menyelesaikan dalam 6 menit 53 detik. Berarti Ryzen 5-nya unggul sekitar 21,5%. Dan dari laptop ini, kalau kita hidupkan GPU-nya, kita hidupkan CUDA-nya, dan kita render Full, akselerasi kita dapat hanya saya dalam waktu 1 menit 40 detik. Berarti dia selesai lebih cepat daripada kita nonton videonya. Nah, sekarang kita masuk ke gaming performance. Dota 2 1080p, kita lihat di sini ya, rendering scale di 100%, scene berat itu 110-120fps, scene ringan 170-180fps, jadi 120Hz-nya kepakai banget di sini. Lalu bagaimana CS GO, quality preset-nya di Low, 1080p, kita dapat scene outdoor-nya 230-280fps. Oke, oke, jadi untuk e-sport layarnya benar-benar kepakai ya. Shadow of the Tomb Raider, ini adalah game AAA yang berat tentunya ya. 1080p, kualitas preset di High, kita dapat 50-60fps. Enteng, enteng, nggak ada masalah. Assassin's Creed Odyssey, 1080p, kualitas preset di High, lagi-lagi enteng, 40-60fps. Lalu game yang satu ini, ya baru-baru kita mulai pakai, adalah Doom Eternal, 1080p, kualitas preset di High, dan kita hidupkan Vulkan di situ ya, 70-90fps. Jadi untuk game AAA atau game yang berkualitas tinggi gambarnya itu ya, yang biasanya game-nya petualangan mungkin gitu, itu nggak ada masalah, ringan. Nah, lalu kita masuk ke dalam storage test sekarang ya, Crystal Dismark. Kita lihat, read-nya ada di 3566, dan write-nya di sekitar 3000 mbps. Oke, sepertinya laptop ini lagi-lagi disusupi dengan SSD super kencang. Ini SSD-nya mahal ini sebetulnya. Ini bukan SSD murahan, sama sekali bukan di sini ya. Dan kalau kita lihat, ada slot keduanya kalau kita pakai, dan kita akan dapat kecepatan yang kurang lebih sama juga. Karena dia juga pakai interface PCIe 3.0x4. Jadi, mau pakai M.2 yang pertama atau M.2 slot yang kedua, itu speed-nya sama aja. Bagaimana dengan baterainya? Oke, kapasitas baterainya adalah 60Wh di sini ya. 1080p video playback, kita dapatkan dengan brightness 50%, volume 20%, ya. Balance mode. Balance mode ya, balance mode. Jadi kita nggak taruh yang paling irit. Dia bisa nonton 10 jam 3 menit. 10 jam 3 menit. Lama loh itu 10 jam 3 menit ya. Oke, lalu bagaimana kalau untuk gaming? Gaming on baterai, kita main Dota 2 selama 1 jam. Kita lihat sisanya baterai-nya berapa. Dota 2-nya taruh di 720p, kualitasnya di fastest, 100% render. Tanpa baterai boost, kita dapat sisa baterainya ada di 15%. Jadi, ngepas banget ya main 1 jam. Itu habis-blast gitu di 50% sisanya. Sementara kalau kita pakai baterai boost on di 60fps, sisa baterai-nya 43%. Jadi, masih ada sisa 43%. Aman lah buat 1x 1 ronde main Dota. Aman banget dari pick up-nya pertama kali segala macam itu aman banget. Oke, kalau charging gimana? Katanya dia punya rapid charging. Oke, kita tes dulu charging biasa. Charging normal sebetulnya sampai 100% full banget itu adalah 2 jam 12 menit. Skor yang sama sekali tidak buruk. Bahkan bagus kalau melihat kemampuan daya tahan baterainya ya. Tapi Lenovo klaim bahwa kalau pakai rapid charging dia bisa 50% dalam setengah jam. 30 menit kita tes. 30 menit pertama kita dapat dan kita menemukan bahwa Lenovo berbohong. Karena 30 menit pertamanya adalah 74% dapatnya. 30 menit doang loh. 74% luar biasa. Lalu untuk 60 menit kita sudah dapat 98%. Dan untuk penuh sampai 100% kita hanya butuh waktu 1 jam 7 menit. Ini luar biasa cepat banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pasti banyak yang nanya. Sistem pendingin. Bagaimana pendinginannya? Sistem pendinginnya menggunakan namanya Legion Coldfront 2.0. Jadi ada 3 buah heatpipe tembaga dengan 2 kipas. Komponen VRM dan VRAM itu dilengkapi dengan blok heatsink besar untuk pendingin. Persiapannya luar biasa. VRM sama VRAMnya sudah ditingin juga. Ada 4 ventilasi penggunaan panas. Ada di sebelah kanan itu belakang dan samping. Sebelah kiri juga belakang dan samping. Itu ada pembuangannya semua. Gede-gede lubangnya. Sementara intake itu dari bawah. Kita lihat secukupnya untuk 2 kipas di situ. Nah, untuk suhu kerja bagaimana? Kita load Cinebench R15, loop performance mode. Kita lihat temperatur itu bisa berkisar 87-89 derajat Celcius. Walaupun sekali-sekali nyentuh 90. Ya, tidak panas. Nah, untuk Legion 5 yang pakai Ryzen 7 4800H. Kalau kita load Cinebench R15, kita loop berulang-ulang kali. Jadi, kita dapatkan suhu 82-87 derajat Celcius saja di prosesornya. Wow, ini dingin ya. Dingin banget bahkan. Kemudian untuk Load 3D Mark Fire Strike Test. Kita tes untuk GTX 1650 Ti-nya. Paling tinggi hanya 57 derajat Celcius. 57 derajat Celcius. Ya, itu dingin banget. Lalu bagaimana kalau kita tes dengan The Ultimate Test-nya? Ya, Assassin's Creed Odyssey 30 menit. Suhu Ryzen 5 4600-nya ternyata tidak panas-panas amat. 72-77 derajat Celcius. Kadang naik sekali di kisaran 81-84 derajat Celcius. Sementara GTX 650 Ti-nya bertahan di kisaran 60 derajat Celcius saja. Adam, tidak ada masalah. Ini laptop dingin buat main game. Nah, sementara itu untuk Legend 5 yang pakai Ryzen 7 4800H. Untuk Assassin's Creed Odyssey ya. Suhu Ryzen-nya itu di prosesornya 80-83 derajat Celcius. Sementara, GTX 1650 Ti-nya hanya berkeser 60-61 derajat Celcius. Lagi-lagi super dingin. Ternyata bahkan Ryzen 7 4800H pun jalannya bisa dingin ya di Legend 5 ini. Lalu kita lihat dengan Flare 1. Kita mau lihat thermal imaging-nya seperti apa. Kita jalan Assassin's Creed Odyssey. Area paling panas di tengah keyboard. Suhunya sekitar 41-47 derajat Celcius. Tapi di daerah tombol ASDW atau WASD ini masih sekitar 40 derajat Celcius. Jadi, tidak terlalu panas. Masih aman main game. Palm rest, jelas daerah sini. Tidak ada masalah. Itu Adam, di bawah 35 derajat Celcius. Kalau aktivitasnya ringan, kalian tidak akan merasakan ada panas-panas sama sekali di sini. Ini dingin semuanya ya. Oke, pasti kalian mau tanya harganya bagaimana? Oke, unit yang kami uji. Ini memang posisinya agak tengah dia. Ini adalah Ryzen 5 4600H, RAM 16GB, SSD 512, GTX 1650Ti, GDDR6. Layar Full HD, IPS 45% NTSC, 250 nits. Ini harganya ada di Rp 16.499.000. Jangan perlindungan dulu, nanti saya kasih tau dapat apa saja selain itu ya. Kita lanjut dulu ke varian yang lain. Itu ada sama persis, RAM juga 16GB. Bedanya adalah pakai GTX 1650 polos, bukan 1650Ti. Layar juga sama, dan ini harganya Rp 15.499.000. Lalu, untuk varian tertingginya, itu menggunakan AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, SSD 512, GTX 1650Ti, 4GB, GDDR6. Layar Full HD, IPS 100% sRGB, 300 nits. Nah, ini yang kalian mau cari kalau kalian konten creator ya. Rp 18.499.000. Nah, seperti biasa, semuanya itu datang dengan OS Windows 10. Sudah termasuk Office Home & Student 2019. Yang aktif selamanya, bukan model subscription ya. Ini Office nilai Rp 1.799.000. Ini tidak akan ekspire sama sekali ya. Jadi, ya sekali aktif, aktif terus di sini. Lalu, dilengkapi lagi garansi premium care selama 2 tahun, dilengkapi dengan ADP atau Accidental Damage Protection. Yang akhir-akhir ini sering banget kita bahas dari Lenovo ya. Ini adalah proteksi untuk kecelakaan. Seperti ketumpahan kopi, jatuh dari meja, kertakan pada panel LCD, keyboard mati, kena core slat, jatuh nggak sengaja. Ini ditanggung 2 tahun. Ya, untuk versi yang ini, untuk Legion, ditanggung 2 tahun ya. 100% ditanggung penggantiannya. Dan bahkan dapat diklaim berkali-kali, tapi kalau dalam batas yang wajar ya. Jadi, kalau misalnya layarnya pecah. Pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Itu udah keterlaluan. Ada yang salah dengan cara ngurusnya, berarti kan. Itu namanya udah nggak wajar. Tapi misalnya sekarang layarnya pecah. Besok-besoknya lagi, ini ketumpahan kopi. Besoknya lagi, dia jatuh, motherboardnya geser, mengsol. Nah, itu kan beda-beda kecelakaannya ya. Itu nggak ada masalah. Bisa diklaim berulang-ulang kali. Luar biasa. Jadi, laptop yang satu ini, datang dengan proteksi yang luar biasa selama 2 tahun. Dan ada ofisnya. Jadi, nilainya masih harus diperhitungkan dari penambahan 2 poin tadi. Oke, mari kita recap. Poin menarik, desain yang baru, lebih segar ya. Performance Ryzen 5 4600 hanya luar biasa kencang. Nyaris nggak ada gejala throttling dan performanya tinggi banget. Siam untuk game AAA maupun e-sports, nggak ada masalah. Semua ditelan di sini, udah dual channel. Jadi, nggak ada masalah banget ya. Suhu kerjanya untuk yang Ryzen 5 ini rendah banget ya. Nggak ada masalah juga kita lihat. Mungkin cooling systemnya emang bagus sekali di sini. Suhu haria keyboard juga udah oke. SSD bawaannya kencang banget. Masih bisa nambah SSD lagi. Kalian bisa pilih buat 2,5 inci. Atau mau pakai SSD M.2 juga bisa. Baterainya irit. Chargenya kencang banget kalau dibutuhkan. Wi-Fi udah lengkap. Bluetooth 5.1. True block privacy shutter di sini. Ada ofis dan ada garansi ADP atau accidental damage protection selama 2 tahun yang bisa diklaim berulang-ulang. Menurut saya, ya memang. Legend 5 ini akan jadi sebuah standar baru yang luar biasa untuk laptop gaming kelas menengah. Saya Dedy Irvan, Jagat Review TV. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax